Assalamualaikum, selamat siang semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya ya, maksudnya lancar, gak lagi ngantuk, sudah siap di depan layar kaca tentunya, karena saya Kak Rose juga sudah siap untuk menemani Anda di acara Rupi, no secret. Daniel juga di pojokan sana ya, seperti biasanya menemani kita. Tapi kalau biasanya kita kepojokan dulu untuk membahas berita-berita yang lagi ramai diperbincangkan, baiknya atau dari dunianya, tamu dari dunia, Nah ya, hari ini lagi gak ada yang kita bahas, tapi ada banyak bintang tamu dengan berbagai ceritanya yang seru-seru, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari cerita-cerita ini. Langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama, ada Tio Pak Kusadewo dan putrinya Maharani Anisani. Cerita mereka ini juga sempat ramai ya, diundang di berbagai, karena unik. Selama 22 tahun, sebelumnya baru ketemu di usia 5 tahun, kemudian di usia 14 tahun, sampai akhirnya, 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, Anisani baru bisa tinggal bersama dengan ayahnya. Ada berbagai macam cerita di sana gitu ya, kenapa sih kok dari kecil gak bisa bersama dengan bapaknya? Benarkah bapaknya ini gak pernah nyari? Bagaimana mereka kemudian ketika pertama kali bertemu dan bisa tinggal bersama gitu ya? Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Bersama dengan ini ada Tio Pak Kusadewo dan putrinya Nisa. Ini cinta pertama ya? Iya. Cinta ketiga sih. Hah? Cinta? Ini ada artikelnya ya, tak dendam 14 tahun ditinggal Tio Pak Kusadewo gitu. Salah. Anak aku bangga sama, berapa? Salah itu artikelnya. Yang benar? Saya gak pernah ninggalin. Gak pernah ninggalin. Hanya memantau dari jauh. Hanya memantau dari jauh. Ini kan pertama kali ketemu kan usia 5 tahun ya? Iya. Iya, dibeliin apel. Kamu waktu itu sama sekali belum tahu? Itu juga karena gue pantau. Jadi dia gak tahu aja. Gimana ceritanya? Jadi dibuntuti gitu sama-sama ke supermarket, ikut datang ke supermarket? Saya tahu lah perkembangan dia dari kecil sampai di SMA. Sampai di SMA. Terus? Saya ikuti, karena satu hal yang saya mematuhi komitmen. Jadi ya. Gak boleh ketemu? Iya, satu hari kan dia akan cari saya. Satu hari dia akan cari? Benar, dan itu terjadi. Pada umur berapa? 19 tahun? 18. 18 tahun cari papa? Gak maksudnya pas 18. Oh, pas umur 18. Bukan 18 tahun mencari papa gitu. Tidak, bukan. Tapi kamu udah mulai, udah mulai pengen tahu browsing-browsing tuh sejak umur SMP ya, belasan tahun. Apa-apa yang mendorong kamu, kan udah pernah ketemu di umur 5 tahun, udah dikasih tahu sepupu kamu, ini papa kamu. Tapi pada saat itu apa yang membuat kamu terdorong untuk ingin tahu lebih jauh? Kenapa gak wangku dari kecil aja lu nyari gue? Kan masih kecil, gimana nyari papa? Hehehe. Kan gue tanya aja. Iya kenapa? Apa yang mau dorong? Ada trigger apa? Oh, ini pernah ngeliat papa di mall. Terus mamaku kayak... Terus aku ngeliat dia, papa pakai baju Soekarno. Aku mau cewek-cewek banyak masih. Enggak. Lagi mimisan mau keluar dari bioskop. Kayaknya papa lagi premiere apa gitu. Terus dari waktu kamu browsing gitu ya, kamu membayangkan papa kamu tuh orangnya kayak gimana sih? Hah? Galak. Galak? Terus siapa lagi? Gara-gara nonton film papa yang alangkah tuh. Kecilnya dunia ini papa jadi preman kan. Iya, jadi kamu ngapain, ih papaku galak gitu ya. Terus siapa lagi, terus siapa lagi? Gucil dong galak aja. Pada saat itu kamu gak berani datengin? Enggak gak berani. Tiap kali misalkan mama nelfon papa, aku matiin telepon. Takut. Takut? Galak, saya pikirnya papa galak. Oh jadi mama kamu juga pernah beberapa kali nelfon papa? Pernah beberapa kali. Dari sejak umur berapa? SMP. SMP. Itu juga kak yang mendorong kamu untuk mulai mencarita? Iya. Kita tuh pertama kali ketemu kita makan malam bareng di rumah yang foto itu. Terus dari pertemuan itu yang cuman makan malam 2 jam itu di umur 14-an ya? Persepsi kamu berubah gak datengin papa? Enggak ada. Enggak ada persepsi. Misalnya bentar doang kan ketemunya jadi cuman. Kan kamu tadi yang mikir papa galak? Enggak. Pada saat ketemu 2 jam itu? Iya lu gimana sih? Jauhnya konsisten galak. Terus apa lagi? Iya emang masih galak. Terus ternyata setelah ketemu galak gak? Masih galak. Masih galak cuman. Denik baik gitu loh. Baik kayak. Setelah ketemu galak gak? Masih. Cuman papa kan melukasi. Masih duit jajan gak? Apa? Ngasih duit jajan gak gue? Enggak waktu enggak. Kok enggak ya waktu itu? Lupa kasih uang jajan ke siapa pak? Terus? Sekarang ngasih duit jajan gak? Masih. Masih. Pak. Bayarin uang sekolahnya gak? Bayarin. Bayarin. Kenapa itu menjadi pertanyaan penting? Karena jauh di mata, dekat di tanggung jawab pula saya. Mungkin secara fisik saya punya keterbatasan untuk menemuin dia ya. Karena berbagai hal lah. Yang saya juga setuju itu sebelumnya. Tapi tanggung jawab di tempat yang lain saya gak abaikan. Tetep ada uang tiap bulan. Tetep. Bukan sekedar uang ya. Artinya waktupun saya sediakan kapan, anytime mereka mau ketemu, saya free gitu. Tapi Mas Tio sifatnya adalah menunggu. Saya menunggu. Karena komitmen itu? Ya. Nunggu dan tapi saya tanggung jawab kan soal pendidikannya. Tapi kan katanya selalu memantau dari jauh. Iya lah. Apa sih perasaan seorang ayah ya? Karena aku perempuan ya. Aku ibu-ibu gitu. Taunya tentang ibu-ibu. Kalau seorang ayah sebenarnya ketika melihat anaknya tumbuh jauh dari dia. Apa sih? Coba bayangin. Kalau mati kan jelas ya. Oh mati jelas gitu. Udah lah sakit lah ya. Selesai. Rindu. Kalau ini enggak orangnya ada. Bisa dilihat tapi enggak usah dipegang gitu. Jadi dari lahir enggak pernah lihat? Kayak diiris-iris kan. Dari lahir enggak pernah lihat? Lihat, dari lahir lihat. Waktu lahir ada. Waktu lahir ada? Ada. Sampai umur berapa? Beda-beda yang mana nih? Ini. Ini enggak. Kalau yang ini. Abis lahir terus ya gone. Ketemu lagi dia umur 5 tahun. 5 tahun. Tapi dipantau dari jauh. Tapi saya pantau dari jauh. Ada dorongan keinginan gitu enggak sih untuk melanggar komitmen dan nyamberin anaknya langsung? Ada dong. Tapi enggak bisa kan. Komitmen. Takut apa kalau dilanggar? Enggak takut. Cuman laki-laki yang bisa dipakai kan ucapannya. Ketika dia datang ya. Kan Nisa kamu akhirnya datang kan ke rumah. Papa ya. Di usia 18-an ya. 19. 19. Katanya Mas Tio sempat enggak kenalin. Lagi masak loh gitu. Iya bingung. Ini anaknya sewa dari mana cari gue gitu kan. Gue utang apa gitu kan. Soalnya ketemu dia terakhir. Sebelumnya di mall udah ketemu enggak. Tapi enggak pakai baju sekolah kan. Tentu-tentu rumah baju sekolah gitu. Iya baju sekolah. Terus? Lihat bentuknya oh iya. Ini kufu panda anak gue ini. Pada saat ketemu gitu. Terus Arya kan bisa tinggal bareng. Canggung enggak sih? Kita tidur bareng malah. Ya kan setelah kesini. Awal-awal ya? Awal tidur bareng. Awal tidur bareng. Awal tidur bareng. Kelonan. Aku yang kelonan lagi. Apa yang pada saat itu Mas Tio ingin tanyakan atau ingin ucapkan lah. Gak perlu kata-kata udah terselesaikan semuanya. Terselesaikan semua. Gak perlu kata-kata. Gak tahu deh dia. Kalau aku sih. Kalau aku sih. I'm enjoying the moment. The moment. Kalau kamu Nisa sebenarnya. Seru aja. Dia cuma seru. Seru. Apa lagi? You not enjoying the moment? Enjoy. Kita bikin gorden bareng. Iya kita bikin gorden bareng. Oh iya. No tangga. Oh iya itu. Motong karpet buat tangga. Motong karpet buat tangga. Jadi kalian menikmati betul waktu yang bisa kalian habiskan berdua. Iya. Waktu itu kamu pengen nanya apa sih? Ada gak sih yang kamu tanya ke papa kamu? Udah. Udah semua. Apa? Waktu itu yang paling. Kalau boleh tahu yang paling jahatnya. Saya ada satu yang saya belum tanya. Tapi kamu belum jawab. Apa? Nanti aja ntar penonton. Di sini aja kali nanya. Nah kan no secret sini. Oh no secret ya? Bener. Apa? Bisa jawab gak lo? Apanya? Apa pertanyaannya? Sekarang punya pacar? Punya? Enggak lo. Punya? Kan pernah punya pacar. Terus bikin kesalahan. Iya. Punya pacar lagi. Bikin kesalahan lagi. Kesalahan lagi. Tapi belum pernah punya pacar. Kenalin dulu ke gue. Gue pengen tahu. Iya tapi yang sekarang. Punya tapi dia juga lagi diem-dieman. Bodoh amat. Sebelum jauh melangkah. Kenalin dulu. Baik. Jadi kamu denger ucapan saya. Karena ini saya nih. Cowok yang. Bandel. Tahu. Kalau ini. Anak bandelnya. Bandel itu macam-macam. Ada bandel tanggung jawab. Ada bandel yang kurang ajar. Yang kurang ajar yang langsung gue gebukin di tempat. Kalau ternyata bandelnya kurang ajar. Itu gak usah lama-lama sama anak gue. Jadi kalau papa bandelnya. Bandel bertanggung jawab. So far. Time proof kan. Saya bandel. Tapi anak saya yang laki-laki. Tunggu sehat bagus. Yang ini juga. Kan. Tetap berprestasi. Tetap bertanggung jawab. Betul. Dan sekarang Alhamdulillah. Sudah mulai. Puasanya benar. Saya baru. Seumur hidup. Saya puasa itu. Full. Baru tahun lalu. Dan tahun ini. Insya Allah. Insya Allah. Karena ada nisan? Enggak dong. Karena udah nian? Enggak dong. Bukan karena aku. Oke. Ini ada cerita juga. Ini kan. Mas Tio kan juga melewati banyak hal ya. Iya. Tahun 2020 kemarin juga sempat cerita. Pernah sekolah. Karena masalah. Di penjara. Di penjara. Di penjara aja. Enggak apa-apa. Dua kali. Dan yang kedua. Anak-anak yang lain sempat. Enggak jenguk. Karena parah. Hanya Nisa yang datang. Cuma kita lihat. Cuplikannya berikut ini. Ya. Atau tidak. Ya. Kalaupun menjauh. Saya ngerti. Menjauh. Untuk waktu tertentu. Yang saya paham. Ya wajar ya. Wajar. Tapi. Sekarang udah. Udah kembali normal. Ya. Yang paling kecil. Waktu saya di penjara. Terakhir itu. Dia yang sering datang. Dialah jembatan saya. Sama anak-anak yang lain. Nisa. Waktu papa kamu. Ketangkep tuh. Di penjara. Waktu yang pertama kan. Kamu belum tinggal sama papa kan. Enggak belum. Jadi pada saat itu. Kamu lagi ada dirumah tuh. Yang mana nih. Yang kedua. Yang kedua. Aku gak dirumah. Kamu gak dirumah. Tapi kamu katanya. Yang paling sering datang gitu. Kamu gak marah. Gak ngecewa sama papa. Tentang. Muka. Muka aku tanya. Kenapa gak dirumah. Kenapa gak dirumah. Kenapa ya. Dirumah. Gak tau. Kenapa papa dia gak dirumah. Dia yang jawab. Dia yang punya jawaban lah. Lagi berantem sama papa waktu itu. Iya. Oke. Iya. Lagi berantem ya. Lagi berantem. Kamu kambur. Iya. Kamu pergi kemana. Jalan-jalan aja. Jalan-jalan. Terus pada saat papa ketangkep kamu gak ada dirumah. Apa yang kamu rasakan pada saat kamu gak dirumah. Lagi berantem sama papa. Kaget. Kaget terus. Gak lama aku. Sebulan. Sebulan dua bulan deh. Baru aku nyamperin. Akhirnya berani nyamperin papa. Akhirnya berani nyamperin papa. Berani. Berani. Minta maaf. Takut apa. Kita pelukan deh. Kenapa kamu menyebut berani. Karena aku takut juga dimarahin sama dia. Jadi memberanikan diri untuk ketemu papa. Kau minta maaf. Kau merasa kamu ada yang salah. Iya. Saya selalu bilang. I am a man with a thousand mistakes. Gak usah kamu kalau punya yang. Kalau mengenai kesalahan gak usah kamu. Saya juga punya kesalahan. Saya juga punya kekeliruan. Saya juga perlu dimengerti. Dan tentu saya bisa mengerti kamu. Dan kemana pun kamu pergi. Apapun yang kamu alami. Apa yang terjadi sama kamu. Kamu selalu punya rumah untuk pulang. Ini ada lagi yang di share sama Nisa. Nisa ini juga seorang content creator gitu ya. Membagikan ceritanya. Pertemuannya dengan papanya gitu. Termasuk soal bagaimana dia menghadapi mental illness. yang dialami tahun 2019. Dan itu berarti pada saat-saat kamu ketemu papa. Atau sebelumnya. Sebelum ketemu papa udah. Sebelum ketemu papa itu ya. Iya. Dan pas ketemu papa lebih ke arah. Mengakui aja. Mengakui aja. Jadi sebelumnya ada. Baru kamu akui. Iya. Apa sih yang kamu rasakan. Apa. Secara fisik. Gak bisa dijelasin sih. Kayaknya kalau itu. Gak bisa dijelasin. Rasa sedih. Gak sedih juga. Lebih ke emang mindset. Aku aja. Nah ke anak sekarang tuh banyak istilahnya. Saya cila. Mental illness. Apa sih. Tapi Mas Tio katanya selalu. Selalu sensitif dan sedih dan kaget banget. Saya selalu tahu kalau ada. Ada apa-apa sama anak saya. Sedikit aja. Mereka. Hatinya gak beres. Saya tahu. Yang nomor satu. Yang nomor dua. Yang nomor tiga. Dan saya langsung. Something. Setelah itu. Saya gak mengandung. Melahirkan. Tapi saya. Saya punya kedekatan. Batin yang. Cukup kuat lah sama mereka. Apa-apa yang Mas Tio rasakan. Ketika tahu bahwa. Dia punya masalah emosional. Kalau dia gak punya masalah sebenarnya. Iya. Gak punya masalah sebenarnya. Gak punya. Gak ada. Gak ada masalah apa-apa dia ini. Tapi. Ya. Saya gak dikasih cermin aja. Jadi udah. Kalau sama dia. Saya udah tahu. I know how to. Handle her gitu. Iya. Memang. Kalau anak-anak. Mengalami sesuatu. Orang tua yang dikasih cermin. Apa. Gambar dalam cermin itu Mas Tio. Ya ini Tio dikasih rok. Tio. Dikasih rok. Dikasih rok. Jadi sama kayak bapaknya. More or less begitu. Nanti dia akan lewatin masa-masa itu. Apa. Makanya saya bisa bilang. Sebetulnya gak sakit apa-apa. Sama kayak saya dulu. Saya juga sebetulnya gak sakit apa-apa. Hmm. Cuma drama queen. Oh oke. Drama queen. Hahaha. Sini. Oh. Jadi Mas Tio menganggap bahwa ada. Dari bagian dari Mas Tio yang juga. Oh iya. Yaitu. Apa. Drama queen dalam arti apa. Mengelola perasaan itu. Dengan begitu intens. Begitu intens. Sehingga kadang-kadang overloaded gitu. Hmm. Over thinking. Over thinking. Mastinya juga pernah belah ada di fase itu. Pasti. Pasti. Pasti melewati fase. Gimana waktu itu melewatinya. Waktu itu saya. Sama ibu saya dicenggirin aja. Sama seperti saya. Ehm. Memperlakukan dia. Dicenggirin aja. Saya liatinnya dari jauh. Udah. Udah. Nisa sendiri ya secara jujur. Ini kan kamu yang ngerasain. Kamu yang melewati ini. Kamu sebenernya berharap. Apa. Gak. Gak. Maksudnya dari papa. Iya kamu berharap. Lu ngarep gue marahin gitu. Enggak. Enggak. Karena papa juga kadang suka random. Yang kayak tiba-tiba. They are you okay. Ehm. Jadi itu udah cukup buat aku. Oh ya. Kan. They are you okay. Gitu. Anak-anak kan tuh gak perlu dinasuh hati. Kamu sakit ya. Gitu. Tau aja gitu. Itu udah cukup banget. Di sekarang ini kamu sudah mulai memahami apa yang kamu alami. Dan kenapa kamu memahami. Iya. Apa. Kalau boleh tau. Ehm. Masih belum bisa. Takut-takut. Apa ya. Masih belum bisa nge-proses perasaan aku aja. Apa-apa. Iya gak apa-apa. Time will come. Okay. Perasaan apa? Maksudnya emosional banget aja. Maka ya. Sensitive. Perasaan apa yang biasanya yang kadang-kadang kamu belum bisa keluar? Ehm. Emosi sih. Sama cengeng aja. Sedih. Sedih gak cengeng aja. Cengeng. Biasanya apa yang mau trigger kamu menjadi cengeng tuh? Banyak. Contoh satu. Ehm. Hal simple. Cowok. Cowok udah pasti sih. Udah lah itu lah. Si cowok. Udah gak ada yang lain. Udah paling trigger paling nomor satu cowok. Selain positifitasin lo cowok kan gue gak bisa ikut campur kalo cowok. Iya cowok triggernya selalu cowok. Soal papa, papa kan juga cowok. Enggak sih papa enggak. Enggak papa enggak. Enggak papa enggak. Tapi setelah papa hadir dalam kehidupan kamu secara intens. Dan kamu kan udah mulai suka-suka sama cowok. Ada yang berubah gak dalam diri kamu? Apa? Ya berubah misalnya perasaan kamu. Merasa mungkin ada yang melindungi. Oh iya iya. Maksudnya pasti ya. I have a death gitu. Ngerasa lebih aman gak? Aman kalo deket papa ya. Physically. Physically. Kalo gak ada papa ya. Enggak sih. Waktu kamu kabur emang dilarang apa sama papa? Apa ya? Aku lupa. Gak ada gak dilarang. Gak ada gak dilarang juga. Emang anaknya aja. Tiba-tiba tentu kabur gitu. Aneh kan. Kayak bapaknya ya. Bulu. Iya kan. Mas sekarang gak? Malah sekarang gak pernah kabur lagi. Cari. Kita mau tanya sekarang sama Nisa. Ini papa banget atau gak papa banget. Kan setelah kamu tau ya. Papa ya udah tinggal bareng nih ya kan. Apa galak gak sih sebenernya aslinya? Aslinya. Kalo masih liat-liat berarti iya ya galak ya? Galak tergantung momen. Oh tergantung momen. Playboy. Playboy iya. Oke. Hah? Oh diapa? Saya tuh belum punya istri Nisa. Pak, anaknya bener cuman sampai tiga aja nih. Enggak. Orang kamu orang kampung aja ditolak. Jangan, gak boleh. Jangan punya adil lagi. Saya naksinya memang orang. Mau anaknya ditolak. Sekarang ditolak-tolak udah. Gak boleh. Gak kebolehin anaknya sekarang? Aku gak boleh. Gak bolehin? Gak bolehin. Belom boleh. Oke baiklah. Papa kamu ini selektif banget gak soal kamu cari pasangan? Iya. Posesif ya? Enggak, gak positif. Tapi papa ini. Papa tuh gak galak. Tapi? Ke calon pacar apa atau pacar apa. Tapi lebih ke bercanda aja. Bercanda ya. Bercanda tapi menem peleng. Iya. Bener gak waktu kamu positif covid. Kamu cuman bilang, Pak aku positif. Papa kamu langsung panik. Ngira kamu positif yang lain. Iya, gak bilang. Pak aku positif. Positif sih. Papa bilang. Positif hamil. Enggak, bukan. Covid. Memang papa itu dikasih cermin ya. Soalnya biasanya kalo denger kata positif. Papanya. Ember. Kita masih ngomong lagi gak? Setelah yang berikut ini. Kita lihat dulu profil ada. Kalo ini bapak dan anak. Ini ibu dan anak. Berikut ini ada. Yaidan R.J.